Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan sedikit membahas atau mereview jam yang merek terkenal juga perusahaan dari Finland. Itu, Suntoo. Suntoo yang saya pegang sekarang, tipenya adalah Suntoo Spartan Sport RIS HR Baru Amber. Wow, namanya panjang. Kenapa? Karena semua speknya itu ditulis di namanya. Ini tipe Spartan Sport yang mempunyai RIS HR, heart rate sensor yang ada di pergelangan dan mempunyai sensor barometer dan berwarna amber. Sehingga semua ditulis dalam judulnya. Kita sedikit akan mengulik kelebihan dari jam ini. Jam ini itu memiliki diameter 50mm ya. Agak besar ya. Tebal juga ya ukurannya dia. Terus, strapnya ukuran 24mm. Bahannya dari silikon. Ada quick release, jadi bisa diganti-ganti. Nanti kita coba untuk melakukan pungkar pasang. Bahan bezelnya ini stainless. Kacanya yang terbawa dari mineral. Mineral glass. Layarnya tipe matrix ya. Ini sebenarnya kalau di dalam jam lain itu transreflektif. Ya, seperti Garmin contohnya. Sama ya dia. Matrix, transreflektif. Yang artinya tidak silau apabila di bawah sinar matahari langsung. Cuma dia akan memantulkan cahaya. Sehingga nggak perlu baik light. Layar-layar OLED itu nggak kelihatan kalau kena sinar matahari. Tapi kalau matrix atau transreflektif seperti ini, ini akan terlihat jelas sekali. Jadi nggak perlu pencahayaan yang terang. Nah, sumber pencahayaannya ini LED ya. Layar. Tapi kalau kondisi terang gini nggak kelihatan dia. Baterai. Baterainya itu sangat awet sekali ini jam. Dia bisa bertahan 14 hari sekali charge. Lumayan awet ya. Kelebihannya lagi dibandingkan jam tipe yang transreflektif lain ya. Garmin ini tidak touch screen. Kalau dia touch screen. Jadi dia layarnya sudah touch screen sehingga mempermudah untuk pengoperasional pada saat kita gunakannya. Nah, ini kita lihat dia ada heart rate monitor di pergelangan. Nyalanya itu. Terus. Watch face-nya itu beda sama Garmin. Ada plus minus-nya. Dia watch face-nya itu tidak bisa di custom seperti Garmin. Ganti ganti-ganti. Dia hanya ada di rekaman sistemnya saja. Jadi sudah disediakan beberapa jenis watch face. Di sini kita tinggal ganti. Ada yang model digital. Ada yang model analog. Selera kita ya. Jadi seperti ini nih. Watch face-nya. Bisa diganti-ganti. Tapi memang tidak bisa di custom. Karena yang hanya disediakan oleh suntur saja yang bisa kita gunakan. Untuk menu sport modenya banyak ya. Cycling, running, swimming. Banyak ya. Kita bisa gunakan. Dia juga ada sensor barometer. Untuk bantuan dalam navigasi. Untuk mengukur ketinggian juga. Keakurasian GPS-nya luar biasa. Ini lebih akurasi ya. Akurasi itu lebih cepat gitu. Lebih tepat. Lebih cepat juga dapat sinyal GPS-nya nih. Suntur itu. Selain baterainya juga awet. GPS-nya juga oke punya ini. Kedalaman untuk water resistance-nya itu 10 atm ya. 100 meter kurang lebih. Meskipun ada lubang-lubang barometer tidak pengaruh ya. Terus ini juga terbilang agak berat ya. Jadi dengan ukuran yang sebesar ini dia terbilang lumayan berat ini jamnya. Untuk konektivitas dengan handphone dia menggunakan bluetooth. Bluetooth. Jadi kita bisa ada dapat menotifikasi untuk membaca pesan dan panggilan. Namun tidak bisa kita melakukan reply atau membalas jawaban dari jam ini. Kita hanya diberikan notifikasi saja. Terus kompas dia punya. Jadi sensornya terbilang lengkap ya. Ada kompas, altimeter, barometer. Jadi ini udah cocok buat agen-agan yang suka kegiatan outdoor. Untuk barometernya dia juga dilengkapi dengan weather warning ya. Jadi kalau ada penurunan tekanan tiba-tiba kita diberitahu oleh sistemnya. Jam ini ini tidak seperti jam lain ya. Dia kalau sudah di charge nyala atau keluar dari box kondisi baru dinyalain sudah tidak bisa mati. Jadi ini saya tidak bisa, bila saya tidak menggunakan jam ini. Makanya dia akan posisinya seperti hidup. Hidup seperti ini, namun mungkin dia standby ya. Layarnya mati, blank. Namun kondisi jamnya tetap nyala. Sehingga baterainya akan terus sedikit demi sedikit akan habis. Dia akan mati kalau memang benar-benar baterainya sudah terkuras habis. Baru jam ini akan mati. Begitu kita charge, dia nyala lagi. Otomatis nyala lagi. Seperti itu, jadi kalau agen-agen yang punya jam lebih dari satu, terus pengen gonta-ganti, terus mau dimatikan ini biar menghemat baterai, itu tidak bisa. Dia akan tetap menyala. Itu rata-rata suntuh memang seperti itu. Jadi memang always on. Always on. Ini adalah port untuk charging-nya. Konektivitas ke komputer ya. Kabel data yang dari bawaannya. Oke, itu saja review dari saya. Mohon-mohon kalau memang ada kekurangan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.